Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sebanyak 52 orang bakal calon kepala desa di Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat mengikuti ujian tambahan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama Panitia Ujian Tambahan. Dalam ujian calon kepala desa ini dilaksanakan dalam dua tahap, yakni ujian tertulis dan wawancara. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Karena ujian akan dilakukan dalam dua tahap, yakni ujian tertulis dan wawancara. Menurut Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu, Irfan Rusli Sadek, terdapat 7 dari 35 desa yang mengikuti pelkade setahun ini, memiliki pendaftaran lebih dari 5 orang bakal calon. Untuk itu, ketujuh desa tersebut akan diberikan ujian tambahan. Yang ikut seleksi ini adalah sebanyak 52 calon desa dari tujuh desa yang bakal calon desanya itu melebihi dari 5 orang. Sesuai dengan ketentuan, regulasi, maka di perubah 31, maka untuk desa yang melaksanakan pelkade serentak yang balonnya itu lebih dari 5, kita berikan tes tambahan berupa dua komponen, yaitu pertama tes tertulis yang dilaksanakan pada hari ini, dan kemudian kedua adalah tes wawancara yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dilakukan besok. Sementara itu, salah satu peserta ujian mengatakan peserta diberikan 100 soal dalam bentuk pilihan danda dengan durasi waktu 120 menit. Para peserta berharap bisa lolos dan masuk dalam lima besar sebagai calon kepala desa. Kalau kita lihat ujiannya, rata-rata calon itu antusiasnya mengikuti, tidak ada lagi permainan di dalamnya, betul-betul terbuka. Salus saya sama PMB. Ada berapa soal yang di... Tadi kita menjawab soal itu sekitar 100 nomor, semua pilihan ganda. Diharapkan proses ujian yang dilakukan berjalan secara transparan dan objektif, sehingga hasil ujian yang dihasilkan peserta betul-betul sesuai hasil dari kemampuan masing-masing bakal calon. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainews, melaporkan.